Terima kasih telah menonton Nah, ada pun salah satu objek wisata yang terkenal di Bali Atau yang ramai dikunjungi oleh para wisatawan Baik wisatawan Mancanegara Atau wisatawan nomistik Itu adalah wisata Mandalu wisata Wenaruwen Atau yang sering kita kenal dengan sebutan Monkey Forest Nah, Monkey Forest atau kawasan Monkey Forest ini Terletak di daerah Ubud Tepatnya di Jalan Raya Ubud Bali Nah, waktu tempuh yang kita perlukan Ketika kita ingin mencapai tempat ini Jika kita ada di pasar Akan memerlukan waktu sekitar 40 menit Nah, untuk biaya atau tarif masuk dari Objek wisata ini Yaitu Rp50.000 untuk orang dewasa Dan Rp40.000 untuk anak-anak Nah, jam operasional atau jam buka Dari tempat wisata ini Yaitu dimulai dari jam 8.30 pagi Sampai jam 6 sore Nah, hal yang perlu diketahui adalah Bahwa objek wisata Monkey Forest ini merupakan Salah satu kawasan bentar lindung Yang digunakan sebagai sarana konservasi Hewan dan tumbuhan Nah, di sini Secara khusus Digunakan sebagai sarana konservasi Untuk para monyet Nah, diperkirakan terdapat sekitar 340 ekor monyet Yang menempati kawasan hutan lindung ini Namun, tidak hanya Habitan monyet dalam kawasan hutan lindung ini Juga terdapat tempat suci Atau pura yang bernama Pura dalam Agung Padang Tegak Dan, biasanya masyarakat di sekitar Menggelar upacara atau ritual di pura ini Sebagai bentuk penghormatan Terhadap para binatang Atau sering dikenal dengan dupang kanak Perlu diketahui Ketika kita berada di kawasan hutan lindung ini Kita bisa melakukan banyak hal Seperti tempat ini Biasa digunakan sebagai sarana observasi Kunjungan wisata Selain itu Kita juga bisa berkreasi Berekreasi di tempat ini Bersama teman-teman atau tempat Kita bisa melihat langsung Dan berinteraksi dengan monyet-monyet yang ada di sana Dan untuk mengabadikan momen ini Kita bisa mengambil gambar atau berbentuk Tapi tetap harus berjaga-jaga dan batin Selain itu Kita juga harus memperhatikan himbawan Serta mematuhi aturan yang ada Seperti ketika berinteraksi dengan monyet-monyet di sana Mengupayakan untuk tetap menjaga kebesihan lingkungan Dan juga menjaga kesucian tempat suci yang ada di sana Hal lain yang perlu dicormati ketika memasuki area ini Yaitu Pastikan semua barang bawaan dimasukkan ke dalam tas raksa Sedikit ulasan tentang objek wisata ini Area ini sangat asli Sehingga cocok untuk milik atau serta refleksi Dengan kesejukan dan keindahan alam Setelah kehatikan dari bangunan-bangunan Dan dengan delikas Bali yang tentunya tidak terlepas dari sejarah dan keberayaan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!